Inilah tempat air tandon kita untuk penyeraman durai di kebun Asaka Farm Yang mana tandon yang kita bikin itu ada 6 Sistem pengairannya itu kita bikin dari Halo sobat pertanian beginilah tandon air untuk penyeraman di kebun durian Asaka Farm kita membuatnya seperti ini di atas bukit yang mana menurunkan air dari paling tempat tinggi yang itu baru dia tandon yang ketiga ini dan tandon yang keempat di bawahnya dan tandon kelima di bawah sekali Jadi untuk mengisi tandon ini kami mempergunakannya dua jenis untuk sarana pengairannya satu dengan mengalirkan air dengan pompa hidrat tanpa listrik dari kali dan satu lagi dengan pakai pengeboran dengan memakai listrik juga jadi apabila sarana irigasi pengairannya yang hidrolik sedang rusak kita ganti dengan yang pakai satelit pakai listrik kondisi durian saat ini besarnya seperti ini setelah ditanam 10 bulan di area ini dan sekarang lagi proses penaburan garam kasat atau garam inggris dan juga dengan kapur dolomit biasanya perlakuan kita seperti itu 3 bulan sekali agar unsur haranya tetap terjaga untuk dolomitnya kita kita pergunakan itu per 6 bulan untuk kohe kambing kita pupuk biasanya 3 bulan sekali pohon duriannya memang belum begitu kelihatan dari jauh karena variasi ini belum dipotong rumputnya belum dibabat karena proses pengerjaan pembabatannya sedang di area bagian bawah karena kondisi kebun kita berbukit jadi kita bikin paritnya itu disebelah atasnya ini aja untuk tempat kohe kambing yang sudah fermentasi yang mana tujuannya agar kohenya itu kalaupun mesin hujan dia tidak akan keluar dari area tanaman durian ini tanaman duriannya belum kelihatan jauh karena tingginya masih seperti ini lebih tinggi rumputnya atau tanaman lainnya karena di area sini belum dilakukan proses pemotongan rumput perlakuan sekarang yang dibuat untuk pemotongan rumput ada di bagian bawah jadi seperti ini tandonnya bahannya seperti ini dari sini kita manfaatkan gravitasi jadi kita alirkan ke tandon yang lebih rendah di penampungan bawah itu di bawah pohon kemudian dari situ kita alirkan lagi ke sana di bukit yang ada di sana disini kita tinggal buka keran ya ini kita lagi berjalan menuju ke tempat bekas persawahan dimana kita lagi tanam jeruk siam ya jeruk madu lagi dalam proses pembersihan rumput kita mau coba karena disana tempatnya banyak ilalang jadi kita mau coba mematikan ilalang menggunakan kapur dolomit nah ini tempat penampungan air yang kelima yang disana yang keenam jadi untuk tekanan airnya supaya dia bisa kesana karena ini dari dari bukit ini ke tandon yang bisa disana itu sama tinggi jadi tidak mungkin dia bisa alirkan air tekanannya tidak bisa kesana jadi kita langsung sambungkan sambungkan peralonnya dari sini jadi untuk tekanan airnya kesana itu dari atas ya dari tandon yang di atas oke kita lanjutkan perjalanan kita nah ini kita buat pembuangan air ini kerannya oke inilah tempat penanaman jeruk madu jeruk siam ya siam madu dari Medan dan untuk proses pemupukan pemotongan rumputnya sudah mulai kelar kelihatannya ya ya nah ini ya kita tabur ini kalau dia ada di kanan jadi kita tabur di kanan tapi fokus di ini dulu lah kita tabur di area Jadi tujuannya, biar sebelum kita ingin kemarin, sebelum penggemburan kemarin, dia sudah meresak sulit di tempat ini. Jadi tujuannya, biar sebelum kita ingin kemarin, sebelum penggemburan kemarin, dia sudah meresak sulit. Satuan apa? Tidak pohon, tapi tidak sama, kayak duluan. Makan nih pohon. Dicoba, dicoba. Coba, dicoba. Ini guys, kalau di... Ya, ini gede banget tuh udah gambarnya. Gimana rasanya, bos? Durian sependak. Ini guys, kalau dikebun, kayak akan buah guys. Ada rambutan. Durian juga ada, guys. Ini juga ada. Ini habis metik durian, ngopi, ngopi. Gimana? Maknyus. Mau? Ini guys, nyopain guys. Udah ada banyak, dikasih saya rambutan. Dikasih lagi, ini. Kayak banyak. Rambutan. Rambutan. Bukan jatuh dari pokok, ini dipanjat. Ini rokok tuh. Masih ternyata. Uang-uang, aku tepuk. Bosen, lihat. Itu aja sama yang sama. Gak ada gitu ya. Gak ada jatuh kalau. Gak ada gitu ya. Gak ada gitu ya. Durent. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Kalau takum bawang. Ini emang. Kalau di sini ada yang nyebut kue nih. Kue nih katanya. Kalau di. Dikapuk juga. Bacang namanya. Beda lagi. Gimus. Ini. Hampir sama dengan itu ya. Yang asam itu apa namanya. Yang pohon. Yang gede. Kemang. Nah. Kemang. Tiga jenis kah. Hampir sama kah. Kalau ini manis. Kalau kemang. Angkat tangan. Angkat tangan. Hmentang. Tetap. Dia keluarganya Mangga. Masih satu mart. Guys.